Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan tips otomotif channel semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat selalu baik-baik saja selalu jaga kondisi kesehatan selalu berhati-hati di jalan jaga keselamatan teman-teman semoga Allah selalu melindungi teman-teman amin amin ya rabbal alamin berjumpa lagi dengan tips otomotif channel saat ini saya sedang manasi mobil ya kebetulan ini saya manasi mobil kepikiran ingin memberikan tips bagaimana cara mematikan mesin ya mesin mobil yang benar agar mobilnya awet tidak cepat rusak teman-teman jadi masih banyak dari teman-teman saudara-saudara di luar sana ya masih sering yang salah menurut saya ya cara mematikan mesin mobil yang itu kalau dilakukan secara terus-menerus itu bisa membuat mesin mobil cepat rusak dan cara-cara itu sudah tidak relevan lagi untuk pada mobil untuk mobil tahun 2010 ke atas seperti on avanza seniora serius gitu seperti itu ya yang sudah VVT yang sudah injeksi cara-cara seperti itu sudah tidak relevan lagi justru akan membuat mesin rusak nah cara-cara lama itu seperti apa teman-teman jembat videonya kali ini jangan lupa di like share dan subscribe tip otomotif channel Oke jadi informasinya kali ini masih banyak teman-teman saudara-saudara kita kita itu ketika mematikan mesin mobil itu dengan cara digeber-geber atau digas seperti ini ya nah digas-gas dulu baru dimatikan untuk di offkan kontaknya jangan dibiasakan melakukan seperti itu ya teman-teman atau jangan dilakukan cara seperti itu untuk mematikan mesin mobil yang sudah berteknologi modern seperti avanza seniora yang sudah menggunakan ecu sudah menggunakan VVTI ya sudah injeksi itu tidak justru itu akan cepat membuat mobil cepat rusak kenapa ya teman-teman jadi bayangkan teman-teman ketika kita gas di gas ya seperti ini itu kan piston itu bergerak dengan cepat ya jadi part part komponen pada dalam mesin mobil itu akan bergerak cepat ya ketika digas tapi kemudian tiba-tiba kita matikan mesinnya maka ketika komponen dalam mesin bergerak cepat tiba-tiba mati maka begitu juga pompa oli pun juga akan berhenti ketika kontak kita offkan nah padahal disaat digas disaat mesin mobil sedang bekerja keras membutuhkan pelumasan yang lebih banyak nah kalau tiba-tiba kita matikan mesinnya otomatis pelumasan nya berkurang karena pompa juga berhenti maka disitu akan terjadi pergesekan yang membuat di dalam mesin atau di piston itu akan cepat aus dan kemudian itu yang menyebabkan akhirnya mesinnya ngobos akhirnya harus turun mesin ganti piston dan ring piston ya teman-teman akhirnya oversize nah jangan dibiasakan mematikan mesin dengan cara digas-gas ya banyak alasan kenapa jaman dulu itu melakukan digas dulu baru dimatikan mesinnya kontaknya itu alasannya biar nanti ketika menyalakan mobil lagi itu akan mudah karena dengan cara digas sebelum mematikan mesin itu aki akan terisi itu sudah tidak relevan lagi teman-teman justru itu sekali lagi akan membuat mesin rusak karena pada mesin teknologi yang sudah modern ini aki sudah akan terisi secara otomatis otomatis kondisi idul seperti ini sudah alternator sudah mengisi teman-teman itu itu penyebabnya ya jadi jangan dibiasakan mengegas-ngegas itu ya sebelum mematikan kontak teman-teman bisa ibaratkan ya ketika kita lari kencang tiba-tiba kita dijegal atau dihadang ya tiba-tiba kita harus berhenti secara mendadak kita akan jatuh maka kita akan cedera begitu juga pada mesin mobil kita ketika mesin mobil sedang bekerja pada kecepatan tinggi seperti digas-gas ini ya kemudian mesin mobil kita matikan maka yang terjadi mesin mobil juga akan cepat rusak selain itu ketika mesin sudah panas maka komponen itu semua akan mengembang atau memuai dan disitu dibutuhkan sekali lagi butuhkan sirkulasi oli agar mengurangi gesekan atau keausan nah di saat mesin panas semua komponen mengembang tiba-tiba kita matikan mesinnya dengan cara meng-offkan kontak maka mesin akan cepat rusak teman-teman ya bisa-bisa piston nanti akhirnya barat ya seperti itu oke teman-teman jadi itu tipsnya kali ini ya jadi berhati-hati jangan dibiasakan mematikan mesin mobil sembarangan ya lakukan mematikan mesin mobil dengan benar agar mesin mobil teman-teman awet jadi pastikan cara mematikan yang benar yaitu pastikan mesin kondisi idle ya idle itu di bawah 1000 kemudian lebih baik matikan dulu semua kelistrikan AC audio lampu-lampu semua matikan baru kita offkan kontaknya nah itu tadi ya teman-teman tips bagaimana cara mematikan mesin mobil yang benar agar mesin awet oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat mohon maaf jika ada kurang keadaan kesalahan sampai jumpa di tips selanjutnya jangan lupa di like share dan subscribe di otomotif channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh